Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya baik-baik saja hari ini saya menemukan menemukan beberapa telur yang menempel pada daun bunga ini tapi saya tidak tahu ini telur apa teman-teman jadi saya akan berencana untuk menyimpan kegiatan ini sampai meletak jadi apa nantinya karena penasaran sudah beberapa kali menemukan telur seperti ini menempel pada daun menempelnya cukup rapi teman-teman tuh dapat kita lihat jadi di sela-sela daunnya ditempelin telur-telurnya itu saya cari-cari ini enggak ada enggak ada artikel nah ini dilihat dari dekat tuh coba perhatikan menempel pada daunnya sangat rapi sekali penasaran Mari kita simpan aja dulu jadi apa nanti ini dia teman-teman saya sudah simpan di dalam toples lalu kita akan menunggu sampai berapa lama telur ini akan menetaskan jadi apa Oh ini dia teman-teman sudah menunggu lima hari tapi masih belum ada perubahan apa-apa telurnya masih gini-gini aja sedangkan daunnya sudah agak mengering oke teman-teman sudah menunggu beberapa minggu ternyata telur yang ada pada daun apa bunga yang dulu itu adalah telur belalang teman-teman nih kita bisa lihat sudah pada menetas nih ketahuan nggak saya kontrol ternyata kita pas dilihat sudah menetas dan lumayan sudah besar ada berapa biji ya 12345678 ada delapan ekor Hai delapan ekor belalang yang besar ini teman-teman barang yang besar awalnya biji itunya apa telurnya itu satu 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 dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ada sebelas ada sebelas eh ada sebelas yang menetas ada delapan oke sekarang sudah nggak penasaran lagi karena saya cari-cari di Google juga nggak nemu nggak nemu eh telur semacam itu ternyata telur belalang coba lihat malam tuh belalangnya Oke kita rilis ya teman-teman Ayo kita rilis kita rilis di sana lagi deh di di tempat Hai dulu saya menemukannya disini Hai temukan telurnya di pohon ini teman-teman hai teman-teman oke ini dia ini dia kita release semua disini ini gak tahu jenis jenis apa belalang apa yang jelas ini belalang yang besar ini bekas telurnya gak fokus sudah keluar sudah pada menetas cuman ada beberapa yang gak menetas tapi jarak dari bertelur sampai menetas lama sekali nih sekitaran 2 atau 3 mingguan mungkin 1 bulan ya nanti kita cek lah berapa ya saat membuat video ini nih dia nih belalangnya ini sudah bisa loncat ya kecil-kecil ya kecil-kecil ush ada dua lagi nih saya kira ini tadinya telur saya kira saya kira tadinya bukan lupa telur kuku-kuku ini ini atau telur belalang disini satu lagi nih ini luncat gak mau loncat satu lagi ini sudah pada kita main-main oke segitu dulu teman-teman mudah-mudahan ini bisa tumbuh besar nah ini teman-teman